Al-Ambwa, Pelopor Pagian Sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Kemudian Rasulullah SAW pun melakukan langkah lain Untuk mengalihkan perhatian lawan Dan juga mengalihkan perhatian para spain Mata-mata Mata-mata dari pihak musuh Di antaranya dengan mengirimkan pasukan-pasukan kecil Ketempat-tempat lain Pasukan-pasukan kecil ini pun gak tahu Pokoknya mereka diperintah, berangkat ya berangkat Gak kepo juga mereka Ini strategi Perang Misalnya pasukannya Abu Kota Adah Dikirim ke Botan Idam Nama daerah Abu Kota Adah bersama beberapa orang sahabat pergi ke sana Sehingga orang-orang mengira Bahwa Rasulullah SAW hendak menyerang Orang-orang kafir yang ada di wilayah tersebut Nah ketika pasukan ini tiba di daerah tersebut Batan Idam Ternyata Mereka gak menemukan apa-apa Mereka terus berjalan Sampai tiba di daerah namanya Zuh Khushul 30 mil dari kota Madinah Nah ini Abu Kota Adah dari beberapa orang sahabat tadi Baru nge Oh mereka hanya sekedar diperintah Ternyata Ternyata sampai berita juga ke mereka Bahwa Rasulullah SAW sudah berangkat ke Mekah Karena mufatah Mekah yang diserang adalah Mekah Akhirnya pasukan yang pimpinannya Abu Kota Adah tadi pun menyusul Ya Menuju Mekah Dan bertemu Rasulullah SAW di tempat namanya As-Sukya Ini menunjukkan sangat rahasia Nah disitulah Ketika Nabi SAW Menyelesaikan persiapannya Untuk menuju Mekah Ya Ternyata Ada salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah Yang membocorkan rahasianya Nabi ini Dia tulis surat Untuk kafir Quraish Yang ada di Mekah Dia membocorkan rencana Rasulullah SAW Tapi lihat Bagaimana Rasulullah SAW sebelumnya telah berdoa Memohon kepada Allah Agar betul-betul dijaga rahasia ini Dan disini pentingnya seorang Pemimpin Tidak bergantung Hanya kepada kemampuan dirinya Dan kepandainya Kecerdasannya Tapi memohon bertolongan kepada Allah Ini kan di luar bergaan Ya Hampir Bocor Karena Yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah Dia kirim surat Kepada seorang Wanita Yang isi suratnya itu Membocorkan rencana Rasulullah SAW Allah pun Menampakkan kepada Nabinya Tentang Keadaan surat Yang dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah Turun wahyu Kepada Nabi SAW Kemudian Rasulullah SAW pun Mengirim Tiga orang sahabat Nabi bin Abi Ali bin Abi Talib Kemudian Zubair dan Miqda Nabi bin Abi Aswad Disuruh untuk mengejar Perempuan ini yang membawa Sepucuk surat tadi Ya